Halo teman-teman, selamat pagi. Selamat datang di perikadunnya untuk pengetahuan agama Pembuju. Kita akan menunggu Pak Budi untuk datang bersama dengan kita. Jadi sementara, ya kita tunggu dulu Pak Budi-nya. Teman-teman, kalian bisa on-camp, silakan on-camp ya. Kalau nggak bisa, ya sudah. Baik, kita tunggu dulu Pak Budi-nya. Oke. Oke, selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi, Tuhan Nita. Jadi, Pak, ini sudah teman-teman Manu sudah berkumpul untuk belajar lebih lanjut dari Bapak mengenai apa itu agama Pembuju, Pak. Jadi ya, teman-teman ini perkenalkan Bapak Pembicaraan kita hari ini, Pak Budi Nijaya. Silakan, Pak, memperkenalkan diri sendiri, Pak. Saya tinggal di Surabaya, usia 60, pendidikan S1, Fakultas Ekonomi Untag, S1 lagi, ini, sasara Inggris, Untag sama Petra. Untuk organisasi, saya organisasi keagamaan di Makinbunbio tahun 1991-2002, dan disambung dengan 2006-2014, itu menjadi Wakil Ketua Makinbunbio Surabaya. Selain itu, saya juga sebagai salah satu ketua yang membidangin hukum di Makinbunbio Surabaya, itu satu periode. Terus menjadi ketua luar negeri, dua periode. Dua periode berarti 8 tahunnya. Itu sebagai ketua luar negeri Makinbunbio Surabaya. Sehari-hari saya mengelola sekolah, mulai playgroup, TK, SD, SMP. Itu perkenalan singkat dari saya. Kali ini, seperti yang kemarin kita diskusikan, ini topiknya kan bebas ya. Saya ingin mengajak adik-adik semuanya, mahasiswa ini, mengenal salah satu tempat agama kongju. Namun, walaupun nanti yang saya paparkan itu tentang salah satu tempat ibadah agama kongju, tetapi tidak menurut kemungkinan nanti misalnya teman-teman ini menanyakan hal-hal yang lain selain dari sini. Karena kalau kita kenalkan lewat tempat ibadahnya, wisatanya, kita mungkin bisa akan lebih mengenal. Apalagi tempat ibadah yang saya mau kenalkan ini, Makinbunbio, itu adalah tempat ibadah yang khas agama kongju, di mana di situ hanya ada pemujaan untuk nabi kongju saja. Kenapa saya mau mengenalkan ini? Karena adik-adik sekalian ini perlu tahu bahwa Makinbunbio di Surabaya ini, ini langsung atau gimana? Ini perkenalan atau langsung presentasi? Langsung bisa saja, Pak, dipresentasikan. Ya, jadi kenapa saya kenalkan? Karena bersyukur bagi kawan-kawan, teman-teman ini, walaupun belum mengetahui maupun juga dari luar kota, tentu banyak teman-teman yang dari luar kota, mahasiswa Yusi kan banyak dari luar kota juga. Nah, ini saya kenalkan, Makinbunbio ini, itu salah satu dari kelenteng kongju yang masuk dalam buku ini. Buku, ini ada satu set berisi dua buku ya, judulnya Si Chia Gong Su Miao Yan Jiu ya. Ini termuat. Jadi ada kelentengnya bumbio ini termuat di sini. Nah, kenapa saya mengatakan tadi unik kelenteng ini ya? Karena di Tiongkok sendiri, Tiongkok ini kan ada daratan sama yang Taiwan kan, Kepulauan. Nah, buku ini juga menceritakan semua kongju. Ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ya, ini buku ini menceritakan tentang kongju di seluruh Tiongkok ya. Ada tiga set sih, satu buku besar ini isinya tiga set. Saya bawa adik-adik semuanya untuk ke screen share aja langsung ya. Supaya tahu langsung. Ini adalah pelakat, pelakat yang distampelin oleh Kaisar, Kaisar Guang Sui. Ini Kaisar terakhir dari Tiongkok ya. Yang kedua terakhir, yang terakhir kan Puyi ya. Puyi ya. Kalau kita datang ke bumbio, paling depan sekali kelentengnya. Kelentengnya ini berada di Jalan Kapasan 131. Kelenteng bumbio ini, Wen Miao. Wen itu artinya sastra. Miao itu kelenteng ya. Ini gambar kelenteng bun bumbio atau wen Miao pada zaman Belanda ya. Ini begitu juga. Nah, sejarahnya keberadaan agama kongju di Surabaya, terutama di Indonesia, itu diawalin, ditelusuri, bisa ditelusuri dari, dari ini, cerita-cerita sejarah tentang ini. Ada seorang siu jai ya. Siu jai yang bernama Cho Pingwi, pada tahun 1870-an, membuka sebuah sekolah Hokian modern yang pertama, yang disebut Lamyang Kunping Kwan, atau Nanyang Sinmen Kwan ya. Ini di Kapasan, cuman saya nggak tahu jelas, ini Kapasan sebelah mana. Karena namanya Gang Secawal, Kapasannya. Cho Pingwi ini, tahun 1880 pun dibantu oleh beberapa kawannya, mencetak 10.000 kalender gongcu, kalender kongucu, yang dicetak di Shanghai, dan dijual kepada semua orang Tionghoa di seluruh Jawa. Belialah yang pertama kali memakai penanggalan gongli, atau kalender gongceli ya. Kawan-kawan, adik-adik semuanya, sekarang tahu nggak kalau kita merayakan Imlek, tahun ini Imlek tahun keberapa? Imlek tahun sekarang ini adalah Imlek yang tahun ke-2573. Kenapa 2573? Hitungannya gimana? Kalau teman-teman yang lain, ada kalender hijriah, yang dimulai dari perhitungan waktu Nabi Muhammad hijrah, begitu juga kalender masehi, yang diakali dari tahun kelahiran Yesus Kristus. Ini Cho Pingwi ini yang memulai penggunaan kalender gongli. Cho Pingwi juga tahun 1881 menjual pamflet yang berisi riwayat Nabi Gongze. Tahun 1882, Wutte Li, Luten Song mempunyai ide untuk mempromosikan pendidikan kongucu kepada masyarakat dewasa. Sehingga beliau menginisiasi pendirian sebuah kelenteng yang khusus ditujukan untuk pemuja kongucu di Kapasan. Dan beliau bersama kawan-kawan memohon kepada Mayor Cheng Zedai untuk meminta sepidang tanah seluas 500 meter persegi. Terus tahun 1883, sebuah kelenteng yang dulu bernama Wen Zhang Zhe. Wen Zhang itu dewa kesusahsaraan. Zhe itu kelenteng. Akhirnya berdiri. Didirikan oleh Mayor Cheng Zedai tadi. Terus pada tahun-tahun 1884, 85, 86, panel-panel yang berisi tentang pemujaan atau apa namanya, mempromosikan pendidikan kongucu, itu disediakan oleh sekolah. Terus 1883, kampung kongucu, itu terbentuk. Ini ada referensinya, yaitu PT, tahun 1883 artikelnya. Terus 1899, kelenteng Wen Zhang tadi, dirubah namanya menjadi Wen Yau. Tadi di awal ada kan ini, Wen Yau. Ini berangka tahun ini, apa namanya, 1899. Di Surabaya, saat itu juga terbentuk perkumpulan Su Ben Wei atau Su Wen Wei. Su Wen Wei ini didirikan oleh Go King Liang atau U Jing Liang. Dengan tujuan memotivasi orang-orang Tionghoa untuk pergi ke Wen Yau, ke Bun Yau, untuk mempelajarin agama kongucu. Beliau ini, Go King Liang, itu terinspirasi dengan sebuah organisasi yang sama namanya Si Bon Kai. Si Bon Kai itu bahasa Jepang, tapi artinya juga kalau di dalam karakter Hansunnya, karakter Mandarin, ya Su Wen Wei. Atau bahasa Hokiannya, Su Bun Wei. Tahun 1904, Gang Yu Wei, seorang tokoh reformis dari Cungghoa. Ini mengunjungi Wen Yau dan memperoleh menyarankan tiga hal. Satu, supaya tidak mengikuti guru-guru lain di mana ajaran-ajarannya tersebut mistis. Karena kan memang ada guru-guru agama atau pendiri agama. Ini kan sifatnya mengajarkan sesuatu yang mistis. Kungghoa ini bukan agama mistis. Kedua, Wen Mio yang letaknya di belakang, sekarang berada di depan Jalan Raya Kapasan 131, letaknya di belakang tadi itu direlokasi ke jalan dengan sebuah tablet. Tablet itu Sen Chu, Tapan Arwa. Berisianya tabletnya Konfusius Ketiga, sekolah didirikan pada tempat di mana kelenteng lama itu berada. Sehingga akhirnya Dewan Pengurus ini memperluas dan menambahkan sekolah juga pada saat itu. Sekolah maupun kelentengnya berdiri tahun 1906. ini ini adalah mayor ya di mana yang tadi kelenteng Benjang Benjang didirikan yang pertama kali yang di belakang kelenteng Bundio sekarang ini. Beliau ini mayor ya. Seperti yang kita ketahui di zaman Belanda serata Tengwa ini kan ada letnan ada mayor ada kapiten Tengwa. Itu adalah tokoh-tokoh masyarakat setempat. Akhirnya kelenteng Bundio didirikan tahun 1906. 14 Oktober 1906 ya. Kalau sekarang berarti usianya berapa? 116 tahun. Kelenteng ini didedikasikan untuk menghormatin memuja mengebilangkan Nabi Gongzi di mana juga bersama-sama pendirian sekolah. Sekolah itu namanya Cong He Siadang. Ini ada biaya pendiriannya ya. Namun di balik itu sebetulnya pendirian Wenmyo itu juga bukti sebuah persatuan dari orang-orang Tionghoa melawan ini VOC. Jadi waktu itu VOC kan mengugat orang-orang Tionghoa. Akhirnya VOC kalah dan pampasan atau dendanya tadi itu dibuatlah untuk membangun tentu juga apa namanya dari donator ya. Maka apa namanya perseniannya didirikan pada 6 Juli 1907 di mana Mayor T. Tuan Ing atau Ceng Juan Ruk Rung Mayor ini adalah anak anak daripada Mayor T. Tuan Ing ini adalah anak dari Mayor T. T. Bungke. Saat perayaannya itu perseniannya beliau ini mengenalkan tablet-tablet dari Konghucu Nabi Gongsi dan pengikutnya. Kalau kita melihat ke sana nanti bisa melihat tablet atau papan arwah Nabi Gongsi dan beberapa muridnya 12 muridnya yang terkenal. Murid-murid Nabi Gongsi itu ada 72 yang terkemuka. Tapi diantara yang terkemuka tadi itu tersaring lagi 12. Nah ini bahkan perayaannya ini peresmiannya ini tercatat pada ini pada Jing Suluh di zaman Cungkok dulu itu Cungkok kerajaan semua semua peristiwa itu dicatat secara kenagaraan didokumentasikan rapi sekali mulai zaman dulu ya. Nah ini dan Kaisar Gongsi menyumbangkan menyumbangkan panel panel ya tadi panel ini panelnya enggak terjantung di sini panel ini panel ini diberikan nanti kalau di altar utama Bunbyu itu ada panel panel itu tertulis namanya Seng Ciaunanci artinya Seng Ciaunanci itu gemah ajaran Nabi berakhir di selatan karena letak Bunbyu ini kan di selatan Sungkok itu di utaranya Katolisiwa di utaranya Indonesia ini ini ceritanya begitu bahkan bahkan juga inspektor pendidikan dari dinasi Cing mengunjungi dan ini membuat apa kublet 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 itu syair biasanya itu sepasang biasanya kublet kalau kita lihat orang orang Sungkok sampai sekarang pun itu rumahnya itu kanan kiri sebelah pintu itu ada kublet sepasang kublet kublet itu berisi syair-syair nah ini tanggal 13 untuk 1909 secara kenotariatan Bunbyu ini organisasinya tercatat oleh notaris Hendrik ini dengan disaksikan oleh beberapa pengurus teras tadi itu dan yang menjadi ketua pertama kali Bunbyu itu Kugoswe tahun kira-kira tahun 1917 tadi saya utarakan kan ada perkembulan Subunwe Subunwe itu berganti nama menjadi Gongkauwe atau Gongjauwe Gongjauwe kalau sekarang bernama Makin atau Majelis Agama Kongucu Indonesia dimana gedungnya itu ada di Jalan Pengampon cuman kita tidak mengetahui secara jelas apakah gedung itu dimana nomernya apakah masih ada dan Gu Ding Yang ini menjadi presiden selama delapan tahun sampai menjelang wafatnya tahun 1940 ini ada konferensi Gongjau 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 di Surabaya tahun ini juga Gongjau Gongjau itu adalah pusat Majelis Tinggi Agama Gongjau Indonesia sekarang ini Makin jadi di Bunbio atau di Surabaya ini pada tahun 1940 dan 1959 Bunbio ini menjadi tuan rumah dari Kongres atau pertemuan Gongjau seluruh Indonesia ini adalah apa namanya foto dari T. Tuan Ing dan istrinya ini Gongjengliang atau Gongjengliang pendiri dari pendiri dari Subunwe atau Subunwe dan Gongjau Surabaya ini foto Bunbio tahun ini Simpo 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 berapa ini gak kelihatan ini ini disini dilihat Lentang Gongjoo didirikan dari uang satu Kongsi Belanda yang dimestikan bayar sebagai denda oleh hinakan sebab hinakan orang Tionghoa hingga kelentang ini sebagai trofi tergen oper reg ini saya gak tahu tergen oper artinya ini adalah simbol ya trofi trofi dari kemenangan orang Tionghoa ini ini kemenangan orang Tionghoa karena tadi seperti yang saya katakan VOC tadi kan Kongsi Belanda VOC itu kan mengajukan gugatan ke ke kamar dagang sangwe di Surabaya sangwe itu perkumpulan dagang orang-orang Tionghoa akhirnya pengadilan memerintahkan Belanda kalah VOC kalah walaupun pengadilannya itu kan sebetulnya kan opsirnya atau hakimnya kan semua orang Belanda semua tapi kelihatannya orang Belanda cukup fair lah pemerintahan zaman Belanda hukumnya cukup fair sehingga apa walaupun itu bangsanya sendiri yang menggugat tidak serta merta itu di di apa namanya di turutin nah ini ini adalah simbol simbol dari dari persatuan orang Tionghoa harga diri orang Tionghoa ini Bunbyo juga ya simbol ini ketutupan ini gak tau ini gimana ya ini simbol 1934 ya ini ini depannya juga masih sama seperti ini ini yang tadi saya katakan Seng Cion Anci Seng Cion Anci ini disini disini ya Seng Cion Anci dimana di paling atas sendiri itu ada cap kaisar stempel kaisar stempel kaisar ini stempel kaisar ini ini pengurus zaman dulu ini Bunbyo situasi zaman Belanda lihatlah ada dokar-dokar ini ya yang tidak pernah kita jumpai ini perayaan Bunbyo yang ke 100 tahun tidak tidak ada perubahan apa-apa di dalamnya kecuali yang di depan dulu suatu ketika itu ada disini ada tempat pembakaran surat doa terus yang berubah adalah ini tempo-tempo tempo-tempo pada zaman Orde Baru semua tulisan orang buruh Tiongwa itu kan dilarang Jenderal Sumitra sebagai panglima dari militer Jawa Timur memerintahkan semua tulisan abjad bahasa Tiongwa dilarang sehingga akhirnya nama Bunbyo di depan ini disembunyikan di dalam ditempelkan di dalam di dalam disini disini dulu kita tempelkan disini juga tempo-tempo dulu waktu Orde Baru disini apa namanya berubah menjadi Gereja Kongwucu aneh enggak namanya Gereja Kongwucu saya enggak saya masukkan disini ada foto Gereja Kongwucu besar apa namanya kenapa berkata menjadi Gereja Kongwucu sejatinya dalam bahasa Belanda Bunbyo zaman Belanda dulu itu dikenal menjadi The Kirk Van Confucius The Kirk Van Confucius artinya Confucius Temple atau Temple of Confucius The Church of Confucius nah ini bangunan depan dimana ada sepasang silin sepasang ini kan biasa sebetulnya bukan silin ini singa sepasang singa sepasang singa yang satu dalam laki jantan yang satu betina ini ada pilar-pilar empat pilar ini tadi Bunbyo kan nah ini suasana malam hari ini ruang tengah ruang tengah ruang tengah itu dari ruang tengah sampai ruang belakang itu ada enam jendela tiga jendela di kiri dan tiga jendela di kanan di sebelah tembok kanan itu tertera tulisan cung siao cung siao itu artinya cung itu loyalty apa namanya tepasalira apa kesetiaan siao siao itu berbakti dan sebelah kiri ada tulisan ini lien cie lien itu artinya honesty kejujuran cie moral integrity ini kalau kita lihat dari depan ada apa namanya tangga kan tangga terus di depan tengah pilar ini itu ada ada tangga yang miring miring rem ya rem ini di kanan kiri itu ada sepasang singa lainnya ada rem ya terus ini teras teras ya terus ini ada pintu masuk ya ada lima pintu masuk ini baru altarnya disini altarnya pun ada tiga tiga susunan ya paling rendah itu ini menimbulkan dian ti ren dian itu Tuhan ti itu bumi satu laki manusia ini kalau kita lihat sketsanya seperti ini bunbionya ya nah ini tulisan cung siao cung itu tadi apa loyalty siao berbakti ini lien integrity apa bukan lien ini honesty cia ini apa namanya integrity ini ruangan tengah di ruangan tengah ini ada 11 lampu satu lampu menunjukkan apa namanya lampu lampu daripada naga ya ada naga dimana ada 11 lampu ya satu lampu itu menunjukkan lidah sebagai yang tertinggi dua lampu sebagai mata yin dan yang negatif dan positif delapan lampu menimbulkan delapan kebajikan terus lampu ke satu sampai lampu ke delapan itu menunjukkan bahwa bila seorang bayi dilahirkan di dalam jangka waktu delapan bulan maka bayi tersebut akan survive pertahan hidup ya ini kalau 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 dilahirkan pada bulan sembilan sepuluh sebelas ini oh sorry sorry tadi ya kalau kalau apa namanya bayi dilahirkan di dalam di dalam jangka waktu delapan bulan kemungkinan tidak bisa survive itu tinggi tapi kalau di bulan sembilan sepuluh sebelas dia akan survive total sembilan sebelas lampu ini menyimpulkan bahwa anak dari gungsu liang ini adalah papa ya papa dari nabi gungsu beliau kan ada sembilan putri dan dua putra satu putra namanya mengbi yang kurang sempurna yang satu gungsu ini tadi yang saya katakan tadi ya di luar ini ada lampu naga kan ada lidah ada ini terus ada lapan lampu ini ada pembagi ruang ya ruang tengah sama ruang belakang ini ya semua ukiran ini diukir oleh pengukir dari fukcian ya nama pengukirnya tertera di sini kalau nanti kita melihat tertera di sini nah ini tadi yang panel pemberian tiba daripada daripada kaisar kwangshi ini ini stempel kerajaannya ya sheng sheng chiao nan ji huruf tiongwa zaman dulu itu membacanya dari sini kiri ke kanan apa oh dari dari sini dari kanan ke kiri atau dari atas ke bawah ya jadi ini dari kanan ke kiri ruang belakang ruang belakang ini ada ada empat ya empat lampu yang mengelilingin ini naga itu menunjukkan menimbulkan empat sahabat nabi yeng wei kong selu sesia terus juga empat lampu ini menunjukkan empat dunia fisik mata telinga mulut dan lengan kaki empat lampu ini juga menunjukkan sahabat dari dunia spiritual pikiran memori nature feeling terus di altar yang paling paling atas sendiri itu ada ini sencu atau tablet yang paling besar ini itu altarnya atau tabletnya nabi gongsu sementara dua belas lainnya itu di sini dan tujuh puluh dua murid juga tertera di sini juga ini ya jadi ini ini apa namanya sencu atau tablet nabi gongsu ini ada dua belas murid ya terus ada tujuh puluh dua murid juga ya ini ini kan banyak ya banyak yang kecil-kecil ini sien-sien 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 ini disebut sien-sien atau rusien 72 murid yang terkemuka diantara 72 murid terkemuka itu dua belas murid yang mendapat penghormatan lebih tinggi dan ini bukan terjadi di gongmia atau wengmia di di mana Surabaya di seluruh jungkok semua begitu semua jungkok dan Korea Vietnam sama Jepang oh ya teman-teman ya tadi belum saya kasih tahu ya bahwa di Jepang kelantang pemujaan agama itu disebut gongzu gongzu itu kelantang di Vietnam namanya fan itu atau sastra itu kelantang sama seperti yang di Surabaya kan di Vietnam apa di Korea namanya moon mu moon itu weng atau bun apa mu itu bio tadi ini ada sajian tai ini tadi ada tiga meja kan ini meja yang paling rendah menyebelkan manusia ini yang menengah ini yang tinggi diantiran selama gongzu berdiri ini majelis ini sangat sangat apa namanya sangat perhatian pada penerbitan penerbitan buku-buku klasik kongzu seperti ini daeha jong bingcu susu gongzu gongzu adalah terbitan tahun 19 sekian ini termasuk ini cik-tik-cik bun atau ruta cuman ini dari awal terbit sampai terakhir itu 56 eksemplar yang sudah diterbitkan ini di bun bio juga menyaksikan sebuah sebuah perjuangan yang luar biasa dimana perjuangan ini itu resikonya kehilangan nyawa jadi ketika tahun 1995 saya menikah secara agama kongzu dan di liyuan atau ditasbidkan di selantai bun bio ini oleh rohaniwan agama kongzu ditolak jadi pernikahan saya dengan itu lani guito ditolak oleh kantersatatan sipil Surabaya karena asumsinya kongzu itu dianggap sebuah aliran bukan sebuah agama walaupun sebetulnya sesuai undang-undang nomor satu PNPS tahun 65 kongzu itu adalah salah satu dari enam agama yang dipeluk seluruh secara mayoritas oleh seluruh penduduk Indonesia jadi perjuangan saya ini akhirnya sangat fenomenal tidak saja menarik perhatian seluruh pakar seluruh tokoh-tokoh agama tokoh-tokoh masyarakat pakar-pakar pakar-pakar di akademisi bahkan juga sampai ke ini ke luar negeri ini di Hongkong yang dari luar negeri ini ada Hongkong ada juga Western Australia Koran ada BBC London mewawancarai saya Bunbio juga bisa menerbitkan kitab-kitab serian kitab-kitab agama Kongucu kalau ini seri agama Kongucu untuk SD pertama kali sejak Orde Baru melarang Kongucu ya Kongucu ditekan habis-habisan sehingga akhirnya Kongucu ini umatnya ini ketakutan banyak sekali yang hijrah migrasi atau kos di agama lain agama yang lain yang terdekat adalah yang juga mengakomodasi pemakaian Yuswa banyak yang lari ke sana tetapi setelah Kongucu diakui kembali pengakuan kembali ini bukan serta-merta ini pemicunya pemantiknya itu juga gugatan saya kalau tidak ada gugatan saya dan saya tidak menang di kantor catatan sipil di pengadilan melawan kantor catatan sipil Kongucu sampai sekarang pun ya ditekan habis-habisan karena menurut impres nomor 14 tahun 67 pemerintah Orde Baru dibawah Jenderal Suharto mengeluarkan impres itu melarang ini adat istiadat budaya Tiongwa sehingga semua agama Tiongwa yang notabene adalah agama Kongucu dilarang habis-habisan ini ini serial pertama tahun 2010 tahun 2013 kita juga dipanggil untuk ini juga noles lagi ini saya juga sebagai tim di sini dikerjakan oleh tim-tim Bumbio ini saya mewakili Kongucu Surabaya di forum forum kerukunan umat beragama ini perwakilan 17 orang ini adalah perwakilan dari enam agama tokoh-tokoh enam majlis agama Kongucu cuma dapat jatah satu orang Buddha satu Hindu satu Kristen dua Katolik satu lainnya teman-teman Islam ini pertama kali ini tahun 2010 kan tapi sebetulnya pertama kali FKUB ini berdiri tahun 2007 dan saya menjabat sebagai anggota FKUB mulai 2007 sampai 2014 ini kegiatan dari anak-anak muda anak-anak Kongucu ada Confusion kan ini Confusion kan tiap tahun ini Bu Risma Malikota zaman Orde Baru yang pertama kali menginjakkan di Bumbio ini ada Arif Afandi Wawali Surabaya beraudiensi ini ketua Makin Bumbio ini saya ini juga Bumbio juga dikunjungin banyak teman-teman baik dari dari universitas kalangan universitas maupun sekedar dari ini heritage Tiongla karena seperti House of Samporna itu kan waktu menjelang Sintia seringkali kan mengadakan mengadakan tour tour gratis kan sampai sekarang kan House of Samporna kan mengadakan tour gratis heritage itu Bumbio selalu menjadi agenda untuk di apa namanya jadikan salah satu tujuan ini anak-anak muda semuanya ini teman saya teman dari Jungjing ini guru saya dari Jungjing normal universitas berkunjung ke sana ini ini Bulani istri saya itu juga pembicara sering dipanggil pembicara jadi pembicara level nasional ini istri saya juga ini ini sekedar ketemu dengan Leo Surya di data ini perayaan Tungjuh Tungjuh itu Tangcik kalau okiannya Tangcik 22 Desember atau 21 Desember ini saya saya menghadirin apa peresmian sebagai ketua salah satu ketua matakin ini suasana suasana ini ini Bunbyo juga dikunjungi dari National University of Singapore ini ini Bunbyo juga mengadakan tiap acara Qing Hebing atau King Hebing mengadakan pembagian 3500 paket sembako dan jumlahnya ini meningkat terus ini ini Bunbyo juga anak-anaknya ini mengunjungi ke Pantiasuan ini konsul konsul Cunggu berkunjung ke Surabaya ini acara acara mungkin tidak perlu ini karena saya sebagai ketua luar negeri matakin punya kenalan yang banyak sekali dengan apa namanya organisasi organisasi maupun pakar-pakar konggucu dunia ini teman Gong Xiang Tong sekretaris dari federasi klan konggucu dunia berkunjung ke Bunbyo dan saat itu saya acarakan untuk mengadakan cerama cerama ini juga ada fotonya hilang ini ada juga gongcung ini ini adalah presiden dari federasi keturunan gongcu dunia juga datang ke Surabaya fotonya hilang itu saja dulu mungkin sementara itu silakan adik-adik teman-teman sekalian bisa berdialak langsung oke terima kasih Pak Budi untuk penjelasan dan pengetahuannya mengenai ini ya agama penghujud di Indonesia terutama mengenai konteng tempatnya bagus saya sempat berkunjung ke sana ini Pak ada pertanyaan dari satu teman kita ini mau bertanya mengenai konsep kematian dan kiamat agama penghujud itu bagaimana ya Pak ya saya tunjukkan slide terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita bisa menerangkan bahwa satu, hal urusan setelah kematian itu adalah wawonang dian, wawonang ilahi. Bukan urusan kita untuk mempersoalkan, apalagi menjadi kita gunda. Selain ini, disini juga ada kalimat yang mengatakan begini, apa yang keluar dari kamu akan kembali kepadamu. Artinya bahwa kalau kita hidup di dunia ini baik, maka jangan khawatir tentang hal setelah mati. Tapi kalau kita sendiri di dunia ini menanam bibit yang jelek, ya kita akan memanen atas perbuatan kita. Ini konsep dari agama kongucu begitu. Kita tidak menjanjikan, di agama kongucu tidak menjanjikan adanya surga, neraka, ya. Tetapi kita juga mengenal namanya di agama kongucu. Diendan itu tempat hentian terakhir, ya. Ada. Ini kalau di dalam konsep agama kongucu begitu. Ada lagi pertanyaannya? Oh, jadi seperti ini ya, Pak, mengenai meninggal ya? Ya, memang kita ini tidak perlu mengejar setelah meninggal itu kemana. Itu adalah pemenang tak prerogatif dari dia. Oh, begitu. Iya, itu hanya mereka sudah. Asal kita berbuat baik, berbuat kebajikan, ya pasti akan memanen sesuatu yang baik. Bapak Tatiunggwa akan mengatakan gini, kejahatan akan memanen, apa namanya, kejahatan. San, San, Yopar, gitu. Oh, begitu ya, Pak. Jadi dengan konsep ini, dalam kongucu ini, konsep mengenai akhirat atau kiamat itu tidak terlalu dibahas ya kalau begitu, Pak? Tidak, tidak terlalu dibahas. Yang penting adalah berbuat hidup ini bagaimana. Berbuat hidup, apalagi ya, berbuat terhadap orang tua kita. Terhadap orang tua. Iya, karena orang tua itu adalah perwakilan dari Dien. Tanpa ada orang tua, tidak ada Tuhan, tidak ada kita di dunia ini. Tidak ada kita di dunia ini. Maka orang-orang Tiongwa, orang-orang Tiongwa, biasanya kan di rumahnya itu kan ada sembayang atau altar leluhur, kan? Kalau mau pergi kemana, mesti sembayang dulu ke altar orang tua atau leluhur. Pamit, ya, apalagi kalau merantau atau ke tempat yang agak jauh, ke luar kota, ke luar negeri, pamit dulu. Pulang juga, pamit dulu. Itu yang penting perbuatan di dunia ini. Akhirat nanti urusannya prerogatif dari Dien, Tuhan. Itu. Oh, begitu ya, Pak. Jadi kalau begitu mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih, Pak. Mengenai apa sih inti sari ajaran Kongwucu itu sebenarnya? Oh, ya. Inti sari ajaran Kongwucu. Di sini ada nggak? Inti sari agama Kongwucu, ya? Ya, benar. Atau mungkin bisa dibahas juga tujuan hidup umat Kongwucu. Itu mungkin bisa membantu. Ya, tujuan hidup umat Kongwucu nomor lapan, ya. Ya, tujuan hidup, prinsip di hidup umat Kongwucu. Nabi berkata kepada sesia. Sesia itu adalah murid Nabi Kongwucu, ya. Jadilah engkau seorang umat ru yang bersifat jenzi. Janganlah menjadi umat ru yang sioren. Ru, ru itu adalah ru-jau. Ru itu adalah istilah dari penganut atau umat Kongwucu. Zaman dulu namanya ru-jau. Ru-jau itu berarti agama Kongwucu. Kong-jau itu juga agama Kongwucu. Ru, umat ru ini, agama Kongwucu ini, sebelum bernama agama Kongwucu, bernama ru-jau, ya. Adalah agama yang ada sebelum Nabi Kongwucu lahir. Beliau ini, Nabi Kongwucu ini adalah Nabi yang meneruskan sambil menyempurnakan majaran-najaran yang terdahulu. Ajaran yang terdahulu, ya. Jadilah umat Kongwucu yang bersifat jenzi. Jenzi itu apa? Jenzi itu diterjemahkan kalau di dalam literatur Barat disebut Gentleman. Atau juga disebut juga bahasa Indonesia Susilawan. Sebalik yang Syaoren, umat ru yang Syaoren itu apa? Syaoren itu, Syao itu kecil, Ren itu manusia. Syaoren itu umat yang kerdil. Yang kerdil, ya. Jadi, umat Kongwucu yang jenzi versus Syaoren yang kerdil. Yang kerdil itu bagaimana? Yang jenzi itu bagaimana? Banyak. Saya lanjutkan. Syao berkata, mati hidup adalah firman. Kaya mulia pada Dian Yang Maha Esa. Seorang jenzi selalu bersikap sungguh-sungguh. Maka tiada gilaf kepada orang lain bersikap hormat dan selalu susilah. Diempuat penjuru lautan semuanya saudara. Kalau selanjutnya Nabi berkata, kalau berjalan berlainan jalan suci, tidak usah saling berdebat. Ini terpera di dalam kitab suci, ya. Jadi, tujuan menjadi umat Kongwucu itu menjadi umat ru, menjadi umat Kongwucu yang cincu, yang susilawan, yang gentleman. Yang gentleman, kalau literatur barang, ya. Yang gentleman itu yang bagaimana? Misalnya, hal yang banyak, yang positif itulah yang cincu. Sebaliknya yang negatif, itu adalah sioran. Sioran itu misalnya dengki, banyak musuh, memusuhi orang, mencuri, bukan hanya mencuri saja, bukan hanya mencuri uang saja, tapi mencuri segalanya. Mencuri kesempatan. Misalnya, kita berlomba dengan teman kita, masuk universitas atau masuk apa, berlomba apapun. Tapi dengan kita tipu muslihat, akal muslihat, menjatuhkan lawan sebelum dia juga bertanding. Tidak fair. Ini adalah sioran. Seorang cincu tidak akan melakukan itu. Seorang cincu, itu banyak sih. Contoh-contoh cincu itu banyak sekali. Cincu itu, makanya tadi, tadi yang buku-buku yang diterbitkan Bun Piyo tadi, itu kan, apa namanya, judulnya kan, Aku Seorang Cincu. Yang tadi ya, yang slide tadi ya. Tujuannya yang mengajarkan anak didik kita ini bersifat cincu, gentleman. Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok maupun pribadi. Itu salah satu ciri seorang cincu ya. Misalnya ya, di organisasi kita ya, kita punya klik, kita punya kelompok. Yang kita unggulkan itu kelompoknya sendiri. Misalnya, keputusan-keputusan sepihak ya. Ada pengurus, harusnya rapat pengurus, tetapi tidak melakukan rapat pengurus, hanya tiga orang saja bisa mewakili seorang keputusan pengurus. Ini bukan tindakan cincu. Cincu itu sangat luas sekali. Kalau dijabarkan, seharian enggak cukup. Ini nanti waktunya sampai jam berapa ini? Setengah sebelas ya? Tidak menit lagi Pak, karena begitu jam 10.20, kita harus kembali ke Mindum untuk pengumuman. Jam berapa? 10.20 Pak. Oh ya, tinggal 5 menit. Ada pertanyaan lain mungkin? Ayo teman-teman, mungkin ada pertanyaan lagi. Oke, tidak ada. Begitu saya mungkin yang bertanya ya Pak. Ini Pak Anu ini, cukup menarik ini. Saya lihat di list pertanyaan. Apa pengakuan iman dalam akam-akam hujung? Nah ini apa Pak? Bisa dijelaskan? Ya, ini pengakuan iman dalam agam-akam hujung. Atau dalam bahasa Mandarinnya, Pak Jeng Ceng Kwe, delapan keimanannya. Sepenuh iman percaya kepada Tuhan yang maesah. Jadi kita yakin, seyakin-yakinnya keberadaan Tuhan yang maesah. Walaupun ada di dalam, tertera di dalam kitab sesu ya. Didengar, tiada nampak. Tidak dilihat, tiada nampak. Tapi keberadaan Tuhan yang maesah, itu ada terasa di kanan kiri kita. Coba lah, kalau seorang diri lah. Atau kita misalnya ingin berbuat usil ya, berbuat nista ya. Kita pastikan merasa, wah ini jangan-jangan ini dilihat Tuhan. Ini sepertinya orang kong-wucu percaya bahwa Tuhan itu ada. Yang kedua adalah sepenuhiman menjunjung kebajikan. Semua orang kong-wucu itu wajib menjunjung kebajikan. Sepenuh iman menegakkan firman kebilang. Sepenuh iman menyadari adanya nyawa dan roh. Sepenuh iman memubuk cita berbakti. Sepenuh iman mengikuti genta rohani Nabi Gongsu. Sepenuh iman memuliangkan kitab sesu dan ucing. Kitab agama gong-wucu itu ada dua. Dua set ya. Satu set namanya sesu, kumpulan empat kitab. Satu set namanya ucing. Berisi lima kitab. Sebetulnya ada enam. Tapi pernah zaman jaman Jin Suhang ya, kitab-kitab klasik gong-wucu kan dibakar. Bukan hanya kitab klasiknya gong-wucu dibakar, tapi sarjananya, pakar-pakarnya dibakar hidup-hidup. Itu zaman Jin Suhang ya. Pendiri dinasti Jin. Yang menerapkan legalisme ya. Jadi memusuhi agama gong-wucu, yang pertama itu ini, siapa? Jin Suhang. Yang kedua, yang memusuhi itu Mao Zedong. Yang kedelapan, sepenuh iman menempuh jalan suci. Kitab sesu tadi apa saja sih? Ada lun'i, kitab sabda suci, ada taasye, kitab ajaran besar, Congyong, tengah sempurna, Mengzi, Ujing, ada Jun Sujing, kitab catatan musim semi dan musim gugur. Ada Sujing, kitab sanjak. Ada Shiji, kitab sejarah. Ada Liji, kitab tata etika. Ada lagi, Ijing, kitab perubahan. Ini tentang pengakuan iman agama gong-wucu. Dan ini biasanya, kalau tiap kebaktian, selalu mengucapkan delapan keimanan ini. Ada lagi mungkin pertanyaannya? Oh, di ini ya. Delapan keimanan dalam agama gong-wucu. Ini saya baru tahu juga, Pak. Iya. Boleh, Pak, wanita, boleh, boleh. Boleh chat saya nanti kalau ingin mengetahui tentang gong-wucu. Karena kan namanya kan, apa, engkong emaknya ya? Atau apanya tadi? Saya gong-wucu. Tapi orang tua saya budis. Jadi saya budis, Pak. Tapi karena aku enggak serumah, ya masih ikut terpengaruh gong-gong-wucu walaupun tidak mengerti. Enggak, sebetulnya gini loh. Secara KTP, banyak yang, sesuai yang saya katakan tadi, banyak yang terpaksa harus menulis KTP, beragama, lain-lain tadi. termasuk saya. Saya waktu KTP saya pernah dihapus, KTP saya saya tulis Islam. Kong-wucu, Kong-wucu bisa diambil dari berbagai sisinya. Satu, sisi agamanya. Dua, bisa dari sisi filsafat budayanya. Ketiga, dari moralitasnya. Ketiga, keempat, dari sisi pendidikannya. Kelima, dari sisi pemerintahan. Karena Nabi kong-wucu itu mengajarkan enam seni. Enam seni. Bagi orang-orang yang mengambil Kong-wucu sebagai jalan hidup, enggak masalah. Sebagai filsafat saja, enggak masalah. Bagi orang-orang mengambil Kong-wucu sebagai budaya saja, silakan. Tetapi bagi umat Kong-wucu, Kong-wucu adalah kesemua dari yang saya sebutkan tadi ini. Jadi tidak ada tantangan bagi siapapun mengambil manfaat dari kong-wucu ini, ajaran kong-wucu. Ini yang harus kita campankan. Karena pemerintah Cukwuk pun sekarang, ya sejak dulu sih, melebelin kong-wucu itu sebagai budaya. Karena sebagai budaya, kita tahu sendiri ya, kalau belajar antropologi, yang disebut budaya, komponennya itu ada agama, ada kepercayaan, ada makanan, ada pakaian, ada arsitektur. Jadi globalnya itu adalah budaya. Komponen di dalamnya itu ada agama, ada budaya, ada seni musik, ada arsitek, ada pakaian, makanan, semuanya itu disebut budaya. Nah, Cukwuk mau menaikkan peringkatnya, kong-wucu tidak segedar sebagai agama, tapi levelnya lebih tinggi. Supaya selumuruh orang Cukwuk, itu mengambil dan menerapkan ajaran kong-wucu. Itu. Itu yang terjadi. Silahkan saja. Kita senang-senang saja. Sama seperti inilah. Shinjia ya. Shinjia, kalau menurut kitab sucinya kong-wucu, itu adalah bagian daripada ritual agama menyambut tahun baru Imlek. Perayaan Shinjia ya. Tetapi, karena ini sudah usianya sudah ribuan tahun, akhirnya ya menjadi hal yang budaya. Sehingga banyak teman agama lain merayakan. Ya, silakanlah. Sama seperti misalnya kita bergembira ria di hari misalnya hari hari raya apapun, ya libur bersama sekeluarga, ya piknik bersama, apa-apa. Ya, tahu nggak ada masalah. Ya, ngambil Shinjia sebagai budayanya saja, sebagai festival saja, nggak masalah. Gitu. Oh, begitu ya Pak. Oke. Baik Pak, sangat terjawab pertanyaan saya. Ini ada teman, Alicia ingin bertanya, Pak 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 Pak. Alicia bisa ambil ya. Kalau Pak, selamat pagi. Saya mau tanya, kalau misalnya Cik Jai itu diwajibkan nggak ya Pak? Terima kasih. Ya, Cik Jai itu wajib, tapi di dalam Kongwuju itu hanya tiga hari aja sih. Tiga hari aja. Biasanya tanggal satu dan lima belas imlek. Tiga hari. Sebetulnya, Cik Jai, Cik Jai itu kan namanya berpantang, itu kan sebetulnya ada pantang makanan, pantang perilaku. Artinya pantang perilaku ya, ketika pantang makanan itu ya sekaligus pantang perilaku. kan esensi daripada Cik Jai itu kan supaya hati kita bersih. Membinat diri, membbinat diri itu wajib yang menjadi dasar dari orang Kongwuju semuanya. Membinat diri dimulai dari apa? Membersihkan hati. Kalau sudah bisa membersihkan hati, membbinat diri, nanti kita bisa membbinat keluarga. Kalau kita sudah bisa membbinat keluarga dengan baik, rapi, kita bisa membbinat yang lebih luas, mengatur negara. Kalau bisa mengatur negara, nanti akhirnya menjadi dunia damai. Ini dari peringkat peringkat pembinaan diri orang Kongwuju. Tidak sekedar tidak sekedar Cik Jai. Tidak sekedar Cik Jai. Cik Jai itu salah satu saja. sebetulnya ada slide-nya. Ini konsep agama Kongcu untuk perdamaian dunia. Lengkap sampai membuat dunia damai bagaimana. ini dari individu membina diri. Terus bisa luar lekaran yang besar lagi, rumah tangga beres. Nanti lagi negeri yang teratur. Kalau negeri teratur, maka damai di dunia. Sekarang ini yang terjadi banyak perang dunia, Ukraina, dan lain-lain. Itu karena masing-masing tidak bisa membina diri. membina diri dulu, rumah tangga yang beres, negeri yang teratur, terus baru dunia damai. Cik Jai itu bagian daripada pembinaan diri. Jangan harap rumah tangganya beres kalau dirinya tidak beres. Misalnya saja nanti kalau sudah berumah tangga kalau sekarang ini dibiarkan terus misalnya bangun kesiangan, itu akhirnya membudaya, menjadi kebiasaan dan membudaya. Perilakunya ini menjadi kebiasaan. Ini nanti rumah tangga nanti juga tidak mungkin bisa beres. Maka wajiblah membina diri dengan merawat hatinya. Jagalah kemurnian hati. Kita akan tahu mana yang baik, mana yang tidak. Jangan melakukan yang jelek. Memang kadang-kadang orang secara semu menganggap yang jelek ini baik, benar. Ini yang harus kita introveksi terus. Kalau bisa lagi selain kita melakukan cing cuo. Cing cuo. Cing itu hening, cuo, duduk. Duduk hening atau meditasi. Coba kita introveksi tiap hari. Apa kelakuan kita selama tiap hari itu yang tidak menyenangkan kepada teman-teman kita apa terhadap orang tua kita bagaimana, terhadap dosen-dosen kita bagaimana, dan lain-lain. Coba kita merenung. Merenung itu juga bagian daripada pembinaan diri tadi itu belajar. Sama seperti ini. Ini tertelah semua sih. Tadi yang disebut di sini terdapat di dalam kitab ajaran besar. ada lagi pertanyaannya? Sepertinya sudah cukup ini Pak. Waktunya sudah habis dari presentasi Pak Guji hari ini yang saya dapatkan adalah pengwujud ini sebenarnya intis harinya adalah mengenai moral dan disiplin diri. Sangat memadai sekali untuk belajar pengwujud dari Bapak. Sudah walaupun saya tunggu besar dengan konsep ini saya tidak tahu dengan jelas. Terima kasih Pak Guji untuk pelajarannya hari ini dan mungkin Bapak bisa memberikan sepatah dua patah penutup kata untuk teman-teman. Silakan Pak. Ya mungkin kalau tadi peserta dari dari room ini kan ada belasan kan ya kalau misalnya teman-teman ini bisa menginisiasi membentuk apa namanya apa ya kalau namanya kalau di BINUS itu ada KBMK ya kelompok mahasiswa agama Kongucu itu didirikan BINUS ada ada perkumpulannya atau apa namanya sekarang kalau di Siputra apa Yusi ada nggak ada nggak yang sayang sekali UKM UKM apa itu sekarang baru ada lima agama Pak ini sudah waktunya karena karena di beberapa universitas yang sudah jelas universitas 11 Maret terus universitas Pancasila itu didirikan kelenteng Kongucu sengaja mendirikan kelenteng Kongucu di diantara lima tempat ibadah lainnya itu secara fisik bangunan ada tentu tentu saja ada pendidikan agama Kongucu tadi itu kalau yang untuk level Siputra kan untuk yang sekolahnya kan sudah ada pelajaran agama Kongucu kalau memang memungkinkan di Siputra juga diadakan pelajaran agama Kongucu untuk universitasnya untuk mahasiswa dan mendirikan namanya unit kegiatan mahasiswa Kongucu seperti itu karena pesertanya kan ada belasannya gak apa-apa belasan oke gitu agama agama ada pelajaran agama ada Pak pelajaran agama termasuk mata kuliah umum yang harus diambil oleh nah ini bisa disarankan diusulkan begitu ya karena Ciputra kan Ciputra kan bukan sekolah yang bermisi satu agama ya kalau bermisi satu agama ya tentu tidak bisa ini gak bisa ada pelajaran seperti itu dan sebetulnya sebetulnya kalau undang-undang sis diknas ya undang-undang sis diknas ya kalau ada sekian jumlah siswa yang beragama kong wucu itu sekolah wajib wajib menyediakan guru yang seagama dengan agama siswa di sekolah tersebut itu ada undang-undangnya setahu saya sampai tingkat SMA begitu ya untuk universitas rasanya juga sama lah si signas tadi itu ya sama-sama universitas ya ini 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 buat saya sih seperti itu namun kalau teman-teman mau bergabung di luar sekolah untuk kampus ya bisa bisa lihat channel-channel ya matakin ya disitu banyak banyak apa namanya banyak webinar tentang ngongucu yang diselenggarakan oleh COC Cater of Confucius ya Cater of Confucius itu dikelola atau diorganisir oleh matakin dibawah istri saya Bulanik itu itu boleh teman-teman lihat channelnya youtube matakin pusat boleh disitu melihat untuk mengetahui lebih jelas tapi kalau mau mau komunikasi dengan saya ya boleh ya atau bulani boleh gitu gitu teman-teman oke pak terima kasih pastinya saya akan menghubungi bapak karena saya tertarik sekali dengan oke pak kalau begitu mungkin sekarang kita punya berfoto bersama ya dengan teman-teman teman-teman mohon bisa on-camp karena kapan lagi kita bertemu dengan pak Budil oke kak seli silahkan bisa di foto oke yang bisa on-camp ya oke semua satu dua tiga satu dua tiga oke sudah terima kasih terima kasih kak seli terima kasih pak Budi teman-teman bisa kembali ke Mindrum ya pak Budi juga bisa kembali ke Mindrum oke terima kasih sampai jumpa terima kasih kak Anita